Lihat saja, orang yang tiba-tiba tidak ada masalah dengan saya, dia menghujat saya habis-habisan, meneror saya habis-habisan, mencantumkan nama saya, nomor HP saya, menyakiti saya habis-habisan dengan brutal. Pada titik akhirnya kalian akan menokan, dia melindungi penipu. Itu yang saya heran. Mereka melindungi sindikat. Bahkan mereka merangkul para sindikat. Ujung-ujungnya ke sana. Ujung-ujungnya ke sana. Udah lihat saja siapa. Yang ujung-ujungnya pasti menyakiti saya, tapi habis itu merangkul sindikat. Kan aneh dong. Jadi mereka itu melarang kalian kenal saya. Mereka itu tidak suka. Mereka menganggap bahwa saya itu adalah enemy. Mereka itu menganggap saya adalah musuh. Mereka. Padahal saya cuma mengingatkan saudara-saudara kita. Mengingatkan saudara-saudara kita, ini loh terjadi. Ini loh foto udok. Ya kamu jangan melakukan. Itu tujuan awal saya. Di konten saya yang masuk 50 ke 60 ribu follower. Saya dihujat. Habis-habisan. Saya disakiti, saya dimaki. Apalagi saya dibilang disinilah aibnya TKW dibongkar oleh Yuni Bajingan. Disinilah kebodohannya TKW diungkap oleh Yuni. Tapi Tuhan berkata lain. Karena tujuan saya, tujuan saya mengingatkan kalian. Saya tidak ada tujuan membongkar aib kalian. Kenapa saya selalu bilang, jangan penyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Kenapa? Karena saya tidak ingin ada orang yang mengenali kalian. Saya dihujat Miss Ye. Cari cuan dengan jual air mata. Miss Ye itu pemain sandiwara. Miss Ye mengontrol Pak Beni dan Mas Uyakuya. Hei. Mereka itu orang besar. Tapi saya tetap berjuang di jalan saya. Saya tetap fokus pada tujuan saya. Dan pada akhirnya pencapaian terbesar saya adalah kalian bisa terhindar dari penipuan. Jadi saya tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Saya cuma ingin mengingatkan kalian semua. Jika ada masalah, Masalahmu apa? Saya pikirkan masalahku. Saya mikirnya. Akhirnya ingin kabur. Jadi saya tidak inginkan itu. Ada orang sedikit memperalat saya. Akhirnya saya teleponkan polisi. Apa yang terjadi? Dia tidak berani muncul. Karena kalau sudah telepon saya, urusannya tidak gampang. Jadi saya tidak marah dengan orang yang menghujat saya. Tapi yang paling saya sedih adalah kalian yang tidak kenal saya, tidak tahu saya, saya dihujat sama kalian. Tapi akhirnya kalian kena. Terus kalian datang minta tolong. Itu membuat saya sedih. Benar enggak? Yang membuat sedih saya seperti itu. Saya dihujat. Kenapa? Misuni lebih mela majikan. Mereka tidak ingin dikontrol majikan. Mulia. Tidak ada koper. Karena resikonya ada di kalian. Kalian semua. Kalian gagal. Loh? Ya senang mereka, mbak. Mereka itu senang lah. Kalian gagal. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.